Alhamdulillah 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 Ya Pertanyaannya apakah Ada Makhluk yang Allah Ta'ala Ciptakan langsung Dengan tangan Allah Ya Nabi Adam Alhamdulillah Lalu apakah Binatang ternak itu Diciptakan oleh Allah Dengan tangan Allah Langsung Ya Ya Kalau kita bilang Ya Ini ahlu sunnah Misalnya kita ini Kita bilang Bahwasannya Binatang-binatang itu Diciptakan Diciptakan oleh Allah Langsung Dengan tangan Allah Maka kita akan Tersudut Oh berarti Kamu Menyamakan Nabi Adam Dengan binatang Nabi Adam Disini Diciptakan oleh Allah Dengan tangannya Binatang pun begitu Antum dari mana Diciptakan oleh Allah Apakah dengan langsung Dengan tangan Allah Dengan tangan Allah Enggak Tapi kok ini Binatang Kan Tapi kalau misalnya Kita bilang Bahwasannya Binatang-binatang ini Allah ciptakan Tidak langsung Dengan tangan Allah Azza wa Jalla Yaitu Diciptakan Sebagaimana Selain binatang Diciptakan Adapun Ta'bir Amilat Aidina Itu tidak menunjukkan Allah Ta'ala Menciptakan Binatang dengan tangannya Kita kemudian Disudutkan lagi Oh Ahlu sunnah Katanya Antum Memahami Pemahaman dhuhir Itu kan Ta'wil Akhiran Ya Kalau kita gak pernah Belajar yaudah Gak tahu jawabannya Bingung Bahkan Mungkin ini ayat Baru-baru Pertama kali Kita dengar Ya Mari kita bahas Mimma Amilat Aidina Ya Jawabannya adalah An yuqal Dikatakan Coba Ma huwa zahiru Hadihil ayah Wa haqiqatuhah Hatta yuqal Hatta yuqala Innaha Surrifat Anhu Apa sih Zahir dari Ayat ini Dan hakikatnya Sampai dikatakan Bahawasanya Lafal Amilat Aidina Itu telah dipalingkan Dari Dari Makna Asalnya Ada dua pilihan Pemahaman Hal yuqal Apakah dikatakan Pendapat pertama Inna Zahir Bahawa Zahir Dari Pemahaman Ayat ini Bahawasanya Allah Ta'ala Kholakul an'am Biadih Allah Ta'ala Menciptakan Binatang-binatang Ternak Dengan tangannya Kama Kholakul adama Biadih Sebagaimana Allah Ciptakan Nabi Adam Dengan tangannya Ketika Allah Ta'ala Menciptakan Suatu makhluk Dengan tangannya Langsung Itu menunjukkan Kemuliaan Makhluk itu Tapi sekarang Bagaimana mungkin Kita bilang Binatang ternak Diciptakan Alayhi Allah Langsung Dengan tangannya Berarti Lebih muli Dari kita semua Bahkan Semulia Dengan Nabi Adam Khusus Berarti ini Binatang-binatang Ternak Padahal Dalam ayat-ayat Ya Mereka Para orang kafir Makan Seperti Binatang ternak Makan Kemaruk Dijelak-jelakin Oleh Allah Azza wa Jalla Binatang ternak Maka bagaimana Mungkin Itu yang pertama Kalau antum Jawab seperti ini Oh ini Maksudnya Allah Ta'ala Menciptakan Binatang ternak Dengan tangan Allah langsung Oh berarti Langsung Kena nanti Oh Antum Menyamakan Berarti Binatang ternak Dengan Nabi Adam Allah Antum sendiri Allah menciptakan Allah menciptakan Allah menciptakan Antum Khusus Tidak Dengan tangan Allah Tidak Dengan Kun Faya kun Dan Dengan proses Yang normal Sebagaimana Makhluk-makhluk Hidup lainnya Kalau gitu Apa spesialnya An'am Berarti Lebih spesial An'am Yaitu Binatang ternak Berapa antum Kenapa Karena An'am Allah ciptakan Langsung dengan Tangan Allah Antum Dan An'am Itu semazilah Dengan Nabi Adam Dalam segi Kemuliaan Bahkan Lebih tinggi Mungkin Dari Nabi Muhammad S.A.W Dari segi Kemuliaan Karena diciptakan Langsung dengan Tangannya Beda dengan Nabi Muhammad Melalui proses Yang seperti Bagaimana kita Itu bisa Tersudut Apakah itu Maksudnya Zahirnya Kalau itu Zahirnya Kemudian Antum Kemudian Pakai itu Makna Allah menciptakan Binatang ternak Dengan Tangan Oh berarti Antum Ngawur Tapi kalau Antum Memahami itu Zahir dari Makna ini Dan Antum Kemudian Mengatakan Bukan itu Maksudnya Tetapi Di sini Maksudnya Adalah Tangan Allah Di sini Bukan Tangan Yaitu Artinya Adalah Diri Allah Allah itu Sendiri Jadi Diungkapkan Diri Allah Itu dengan Tangan Allah Atau Dengan Wajah Allah Faham Kalau Misalnya Antum Jawab Gitu Antum Berarti Takwil Antum Telah Menta Wil Karena Di sini Zahirnya ID ID Arti Tangan Kenapa Antum Kau Kemudian Memalingkan Makna ID Ini Menjadi Diri Allah Seperti Nafs Kenapa Nafs Disudutkan 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 Lagi Atau Dikatakan Zahir Dari Ayat Ini Adalah Allah Ta'ala Menciptakan Binatang Binatang Sebagaimana Allah Menciptakan Selain Binatang Allah Ta'ala Menciptakan Binatang Dan Selain Binatang Menciptakannya Tidak Dengan Tangannya Langsung Tetapi Mengidofahkan Menyandarkan Amalan Ke Al-Yad Tangan Wal-Muradu Sahibuha Ma'rufun Fil-logotil Arabiyah Menyandarkan Suatu Fi'il Suatu Perbuatan Ke Tangan Tapi Yang dimaksud Bukanlah Tangan itu Sendiri Melainkan Pemilik Tangan Itu Ma'ruf Dalam Bahasa Arab Yang mana Al-Quran Turun Dengan Bahasa Arab Ya Sering Dengar Bima Qoddamat Yada Surat An-Naba Apa Di Surat An-Naba Gimana Di Akhirnya Gimana Adik Tahu Gak Surat An-Naba Terakhir Yang paling Terakhir Surat An-Naba Paling Terakhir Surat An-Naba Kita Mau ulang Dari Amaita Salun Repot Lima Menit Mereka Kasabat Aydin Nas Itu Tidak Mesti Perbuatan Tangan Tetapi Mentabirkan Perbuatan Umum Tangan Mata Kaki Telinga Dengan Ditaabirkan Perbuatan Tangan Karena Mayoritas Perbuatan Di Tangan Tetapi Bukan Itu Maksudnya Bukan Khusus Itu Tapi Semua Perbuatan Insan Di Surat Ar-Rum Zuhar Al-Fasad Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aydin Nas Li Dhiqahum Ba'd Al-Ladhi Amilu La'allahum Yarji'un Telah Muncul Kerusakan Di Bumi Di Daratan Dan Di Lautan Sebabnya Sebabnya Adalah Kelakuan Tangan Mereka Di Antara Sebabnya Macet Itu Kan Rusak Itu Riba Coba Riba Itu Kelakuan Tangan Atau Kelakuan Lainnya Juga Kan Bukan Hanya Tangan Ya Mungkin Bisa Tanda Tangan Tapi Kan Kaki Juga Berpengaruh Berperan Mata Berperan Membaca Kolbu Juga Berperan Jadi Kerap Kali Ketika Perbuatan Dalam Bahasa Arab Perbuatan Umum Disandarkan Kepada Tangan Itu Kerap Kali Atau Kadangkala Maksudnya Adalah Bukan Tangan Itu Sendiri Yang Berbuat Melainkan Seseorang Diri Seseorang Apapun Perbuatan Dia Begitu Sampai Sini Paham Nah Maka Lihat Disini Kalau Disurat Yasin Ayat 71 Mimma Amilat Aidina Lihat Kalau Terjemahan Harfiah Yang Diperbuat Oleh Tangan Tangan Kami Maka Hati-hati Dengan Terjemahan Harfiah Memang Terjemahan Harfiah Itu Berdasarkan Ilmu Kosa kata Arab Tetapi Mengetahui Kosa kata Arab Bahkan Nahunya Belum Cukup Sebelum Mengetahui Konteks Juga Ilmu Usul Tafsir Ilmu Usul Fiqih Terjemahan Begitu Kan Dan Juga Tradisi Dalam Bahasa Arab Karena Arab Itu Bukan Sekarang Kosa Kata Dan Fa'il Maf'ul Kemudian Muptada' Khobar Sekitar itu Susunan Selesai Sudah Mahir Enggak Konteks Perlu Dipahami Pembiasaan Dari Percakapan Atau Membaca Kitab Itu Perlu Pembiasaan Sampai Sampai Sini Jadi Ada Dua Pemahaman Tapi Belum kita Finalkan Mana yang Batil Mana yang Hak Pemahaman Pertama Zohir Apakah Antum Pahami Bahwasannya Binatang Binatang Ternak Ini Diciptakan Oleh Allah Dengan Tangannya Langsung Apakah Itu Pemahaman Zohir Ini Pemahaman Sangat Harfiah Sekali Dan Ini Mustahil Atau Antum Pahami Bahwasannya Yang Dimaksud Dengan Mimma Amir Ad Aidina Yaitu Allah Ta'ala Menciptakan Mereka Kalas Bukan Berarti Allah Menciptakan Mereka Dengan Tangannya Dengan Penjelasan Yang Tadi Anda Sebutkan Dilanjutkan Amal Amal Qaulul Awal Wa Alaysa Hua Zohir Al-Labdi Liwajhaini Ahadihima Annal Labda La Yaktadihi Bimuqtad Lisan Al-Arabi Al-Ladhi Nazal Al-Quran Al-Tara Ila Qaulihi Ta'ala Wa Ma Ashabakum Min Musibatin Fabima Kasabat Aidikum Wa Qauluhu Zohar Al-Fasadu Fil Barri Al-Bahri Bima Kasabat Aidin Nas Liudhikohum Ba'du Al-Ladhi Amilu La Lahum Yerji'un Wa Qauluhu Zalika Bima Qaddamat Aidikum Fa In Al-Murada Ma Kasabahul Insan Nafsuhu Wa Ma Qaddamah Wa In Amilahu Bigoyri Yadihi Bihilaf Ma Iza Qala Amiltuhu Biyadai Kama Fikawli Ta'ala Wa Wailu Lillazina Yaktubuna Al-Kitaba Bi'idihim Thumma Yakuluna Amil Qaulul Awal Pendapat Pertama Bahwa saya Zahir Dari ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Binata-binata Ternak Kayak Ayam Kambing Sapi Dan Semisalnya Langsung Dengan Tangan Dia Ini Sebenarnya Pemahaman Ini bukanlah Zahir Lafal Kita belum Bilang Pemahaman Ini Salah Dulu Bukan Kita Tidak Bilang Begitu Dulu Tapi Kita Bilang Ini Bukanlah Zahir Lafal Ini Bukanlah Zahir Lafal Karena Ta'bir Dalam Ayat Idofah Suatu Fi'il Ke Tangan Bukan Idofah Suatu Fi'il Ke Fa'il Dengan Tangan Bedakan Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Tangan Dengan Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Pelakunya Dengan Tangan Ini beda Merti Nggak Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Tangan Itu beda Dengan Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Pelakunya Dengan Tangan Menyandarkan 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 Suatu Perbuatan Ke Tangan Misalnya Kasabat Aidikum Tangan-Tangan Kalian Telah Melakukan Apakah Itu Terjemahannya Enggak Terjemahannya Benar Adalah Diri Kalian Telah Melakukan Paham Tidak Telah Muncul Kerusakan Di Daratan Dan Di Lautan Disebabkan Bimakasabat Aidinas Disebabkan Emang Indonesianya Biasanya Kalau kita Disebabkan Ulah Tangan Manusia Apakah Itu Berarti Perbuatan Tangan Manusia Saja Enggak Ini Yang Disebut Mengidofahkan Atau Menyandarkan Suatu Perbuatan Fiil Ke Tangan Menyandarkan Suatu Atau Perbuatan Ke Tangan Itu Tidak Melazimkan Perbuatan Tangan Menyandarkan Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Tangan Dalam Bahasa Arab Ilah Liat Itu Enggak Melazimkan Perbuatan Tangan Itu Sendiri Melainkan Perbuatan Orang Itu Apapun Itu Muncul Rusak Bumi Dan Bumi Dan Lautan Karena Ulah Tangan Manusia Dalam Bahasa Indonesia Pun Lafal Ulah Tangan Manusia Ini Enggak Mesti Perbuatan Tangan Bisa Jadi Kemahasiatan Lain Zina Zina Enggak Mesti Tangan Ada Hal Lain Tapi Itu Ulah Tangan Manusia Bukan Disebutnya Secara Uruf Iya Ulah Tangan Manusia Begitu Jadi Jadi Ada A Menisbatkan Perbuatan Ketangan Langsung Itu Tidak Melazimkan Dipahami Perbuatan Tangan Itu Sendiri Bisa Perbuatan Pemilik Tangan Perbuatan Orang Itu Apapun Itu Melalui Tangan Atau Apa Ada Yang B Menisbatkan Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Pelakunya Dengan Tangan Menisbatkan Suatu Perbuatan Kepada Pelakunya Dengan Tangan Ya Ngerti Nggak Menisbatkan Suatu Perbuatan Ke Pelakunya Dengan Tangan Gimana Itu Saya Memukul Dengan Tangan Saya Ayo Ini Kira-kira Terpahami Gimana Aki Ketangan Aki Ketangan Nungkul Ya Kemudian Juga Di surat Di surat Sot 75 Wahai Iblis Apa yang Mencegahmu Untuk Sujud Terhadap Adam Kholaktu Biadaya Aku 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 Telah Menciptakan Nabi Adam Biadaya Dengan Tanganku Oke Aku Telah Menciptakan Nabi Adam Dengan Tanganku Sekarang Perbuatan Menciptakan Disandarkan Ke tangan Atau Disandarkan Ke Allah Gak Disandarkan Ke Allah Ana Disandarkan Ke pelakunya Fa'il Faham gak Bisa Kalau ada Ini Bagus Tapi Ana gak Mau nulis Masalahnya Antum Aja Nulis Males Belak Balik Masih Pagi Mager Ana Contohin Aja Gak Apa Apa Lihat Disini Surat Yasin 71 Bandikan Kita komparasikan Surat Yasin 71 Dengan Sot 75 Konsentrasinya Kalau surat Yasin 71 Konsentrasinya Di Amilat Aidina Itu kan Itu fokusnya Komparasikan Aja Frase Dengan Frase Amilat Aidina Atau Boleh Ditambahkan Dengan Yasin Surat Arum 41 Kasabat Aidinas Kita fokus di Yasin 71 Atau Rum 71 Nah Bandingkan Dengan Sot 75 Eh Rum 41 Bandingkan Dengan Sot 75 Yasin 71 Disebutkan Amilat Aidina Ya Sekadang Iropkan Secara ringkas Amilat Fiil Maldin Ya udah Itu Fiil kan Membutuhkan Fail Failnya Apa disini Secara Zahirnya Iropnya Aidina Ya kan Maka ini Menyandarkan Fiil Amal Ke Tangan Ya kan Ke Aidina Tadi Anda bilang Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Tangan Itu Berbeda Dengan Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Pelaku Aslinya Dengan Tangan Ya Di Arrum 41 Bima Kasabat Aidinas Bima Kasabat Aidinas Gimana Eropnya Fiilnya Kasabat Failnya Ya sebenarnya Failnya Ya Disini Tak Ya Tapi Kan Kemudian Aidina Aidina Aidinas Failnya Aidinas Berarti Sekarang Dia adalah Apa Menyandarkan Perbuatan Ke Tangan Tangan Manusia Anda Bilang Tadi Kaedahnya Menyandarkan Suatu Fiil Perbuatan Ke Tangan Itu Tidak Melazimkan Perbuatan Tangan Menyandarkan Suatu Perbuatan Ke Tangan Dalam Bahasa Arab Tidak Melazimkan Atau Kalau Pakai Bahasa Arab Ya Idhafatul Fiili Ilal Yad La Yastalzim Fi'lal Yad Gitu Loh Idhafatul Fi'il Ilal Yad La Tastalzim Idhafatul Fi'li Ilal Yad La Tastalzim Fi'la Al Yad Gitu Kan Iya Karena Bisa Juga Dimaknai Fi'ilu Sahibul Yad Perbuatan Pemilik Tangan Secara Umum Di ayat-ayat Pun Digitu Maksudnya Nah Dan Perbuatan Pemilik Tangan Itu Tidak Mesti Perbuatannya Dengan Tangan Saja Makanya Disurut Ar-Rum Disini Umum Apa Yang Diperbuat Oleh Manusia Itu Maknanya Itulah Makna Zohir Bukan Ta'wil Kenapa Karena Memang Bahasa Arab Begitu Modelnya Sebagaimana Kita Kadang-kadang Menambahkan Untuk Kamu Dirimu Awakmu Ya kan Gitu Ya Komparasikan Tadi Dua Ayat Itu Dengan Ayat Sot Tujuh Lima Iblis Apa Yang Mencegahmu Sujud Terhadap Siapa Adam Dan Adam Disebut Disini Yang Telah Aku Ciptakan Dengan Kedua Tanganku Faham Aku Menciptakan Adam Dengan Kedua Tanganku Aku Menciptakan Adam Dengan Kedua Tanganku Ini Kira-kira Antum Pahaminya Gimana Yang Menciptakan Adam Siapa Allah Allah Menciptakannya Dengan Apa Dengan Tangan Maka Idofatul Fi'li Ilal Fa'ili Bilyad Yastalzim Fi'la Al-Yad Mengidofahkan Atau Menyandarkan Suatu Perbuatan Kepada Pelakunya Dengan Yad Menunjukkan Keterangan Perbuatan Tersebut Dilakukan Dengan Tangan Jelas Itu Dalam Bahasa Seperti Itu Sampai Sini Faham Gak Semoga Faham InsyaAllah Kalaupun Sedikit Sedikit Gak Bapak Gak Gak Bisa Baksa Juga Pelahan InsyaAllah Faham Kalau Anda Faham Alhamdulillah Tapi Untuk Memahamkan Orang Itu Cukup Cukup Lumayan Dan Anak Khawatirnya Salah Paham Itu Yang Anak Khawatirkan Takutnya Anak Rosak Alakul Hal Kita Hanya Bisa Mampu Semampu Itu Tapi InsyaAllah Paham Yang Artinya Disini Maksud Isyarat Anak Kalau Hal Seperti Ini Memang Kadang Agak Berat Memahaminya Agak Sebenarnya Gak Berat Bagi Yang Terbiasa Yang Diperlukan Hanyalah Pembiasaan Dengan Materi Seperti Ini Yang Diperlukan Sekarang Pembiasaan Bagi Tulang Bula Ilm Hal Bisa Karena Biasa Kata Mereka Ketika Sudah Terbuka Pintu Pintu Semacam Ini Itu Hidayah Dari Allah Maka MasyaAllah Iya Luar Biasa Pokoknya Antum Akan Mengetahui Sesuatu Yang Banyak Orang Terhijabkan Akannya Mungkin Sebagian Dari Kita Masih Terhijabkan Akankan Pemahaman Seperti Tapi Bagi Yang Sudah Allah Ta'ala Berikan Taufik Itu Bersyukur Pada Allah Alakulihal Simpelnya Dalam Akidah Adalah Allah Ta'ala Menciptakan Nabi Adam Dengan Tangannya Itu Konklusi Jelas Dan Allah Menciptakan Binatang Ternak Langsung Dengan Tangannya Atau Tidak Tidak Lalu Bagaimana Dengan Surat Yasin 71 Bukankah Ini Menunjukkan Bahwasannya Bidatang Ternak Itu Diciptakan Dengan Tangan Allah Kita Bilang Kalau Makna Terjemahan Harfiah Iya Harfiah Dan Itu Batil Karena Itu Tidak Sesuai Dengan Pemahaman Versi Arobik Bahasa Arab Kalau Misalnya Ada Menisbatkan Suatu Perbuatan Langsung Ketangan Itu Tidak Mesti Bermakna Perbuatan Tangan Itu Sendiri Melainkan Perbuatan Pemik Tangan Secara Umum Makanya Kata Syekh Disini Fa'innal Murada Untuk Ayat-ayat Surah 33 Rum 41 182 Al-Murad Yang dimaksud Maka Sabahul Insanu Nafsuhu Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Dirinya Maka Disini Mengungkapkan Tentang Diri Seorang Diri Manusia Atau Ta'bir Tangan Faham Disini Sekarang Wujuhu Yawma Idhin Nazirah Ila Rabbiha Nazirah Udah Hafal Surat Al-Qiyamah Masya Allah Hafal Berapa Juz Putera Putera Masya Allah Berapa Juz Dua Juz Usia Berapa Sembilan Masya Allah Di SD Mana Gak Masuk Sekolah Libur Libur Apa Sekarang Gak Apa Libur Nasional Apa Makanya Diem Dari Tadi Nyepi Wujuhu Yawmaidhin Nazirah Ila Rabbihah Nazirah Ya Taib setelah itu ayat apa sih? setelah itu apa? ila rubiha nazirah basirah tazunnu jinnilat wawujuhu yawmeidhim basirah tazunnu tazunnu fi'ilah fi'il apakah yang dimaksud disini? tazunnu artinya menyangka kan? mengira apakah yang mengira itu wajah dia yang mengira? apa diri dia? paham gak disini? kita lihat surat al-qiyamah wawujuhu yawmeidhim basirah ini lawannya lawannya wujuh yang pertama surat al-insan ayat berapa? 24 wajah-wajah wawujuhu yawmeidhim basirah wajah-wajah ketika itu muram ini wujuh basirah ini sifat ya muptadak dan khabar bukan itu yang kita inginkan sekarang tazunnu ayyuf'ala biha faqirah wajah-wajah itu yakin atau menyangka yakin zun disini artinya yakin akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat tazunnu disini taknif tazunnu ini kembali kemana? wajah-wajah kan maksudnya secara nahuwa fiilnya diidofakan dinisbatkan kepada wajah-wajah tapi apakah disini perbuatan zun itu adalah perbuatan wajah? bukan perbuatan apa? perbuatan dirinya diri pemilik wajah-wajah itu ngerti ya disini ya? begitu itu bahasa Arab seperti itu yang gak ngerti bahasa Arab bingung gak bisa ngotot tapi ini wajah-wajah yang akan menyangka ini bukan hanya gak ngerti bahasa Arab gak ngerti perasaan karena gak bisa wajah ini berperasaan mengira menyangka meyakini wajah itu meyakini enggak kan gak gitu artinya artinya diri mereka diri pemilik wajah-wajah itu seperti itulah ya makanya yang dimaksud disini yang dimaksud di ayat-ayat yang disebutkan di dalam Qaib Muthulai ini makasabahul insanu nafsuhu yang dilakukan oleh manusia dirinya ya wama qaddamahu dan apa yang dia diamalkan olehnya selama di dunia yang dihamparkan olehnya selama di dunia meskipun dia melakukannya bukan dengan tangannya musibah terjadi bima kasabat aidikum musibah siapapun terjadi itu gara-gara kelakuan kita nah lafal kelakuan ya yang dilakukan oleh kita bukan tangan-tangan kita semata bisa dengan mata bisa dengan telinga bisa dengan kaki kalau misalnya disini ditakbirkan semua dosa atau musibah atau kerusakan itu semua sebab tangan perbuatan tangan saja lalu gimana dengan orang yang tangannya buntung dia gak dapat musibah dong enggak gitu kan enggak buntung tangannya kan gak bisa ngapa-ngapain berarti ini gak bakal dapat musibah kenapa karena yang dapat musibah itu gara-gara perbuatan tangan dia karena dia gak punya tangan maka gak bakal dapat musibah gitu justru gak punya tangan itu musibah itu sendiri gitu kan nah faham sampai sini tidak seperti kalau misalnya dikatakan saya telah melakukannya dengan tangan saya ya gitu ya sebagaimana dikatakan dalam Al-Baqarah 7-9 celakalah orang-orang yang nah disini menulis kitab bi-aidihim ini menyandarkan fi'il kepada failnya dengan tangan-tangan mereka ya dengan tangan-tangan fail ya ya mereka menulis sekarang berarti perbuatan menulis disandarkan kepada failnya itu mereka dan diberi keterangan bi-aidihim dengan tangan-tangan mereka maka kita bilang ini perbuatan tangan atau perbuatan umum diri mereka sendiri perbuatan tangan khusus ya taib fa'innahu yadullu ala mubasharatis syai'i bil-yad maka itu menunjukkan ya mubasharatis syai'i yaitu perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu secara langsung dengan tangan ya taib dia lanjutkan astahri astahri al-qur'ana nazala bil-bayani labi ta'miyah liqawli ta'ala wa nazalna alaikal kitab tibiyanan likulli syai'i wa'idha zahara al-butlonu al-quwli al-awwal ta'ayyana ayyakuna so'abu huwa al-quwli al-thani wa'uwa anna zahira al-labzi anna allaha ta'ala khalaqal an'ama kama khalaqal bayroha walam yakhlukha biyadihi lakinna idhafatal amali ilal yadi ka'idhafatihi ilal nafsi bimuktadol lugatil arabiyyah bikhilapi ma'idha udhifa ilal nafsi wa'udhiy bilba'i ilal yad fatanabbaha lilfarqi fa'innat tanabbuha lilfuruki bainal mutashabihati min ajwadi anwa'il ilmi wa'bihi yazulu kathirun minal ishkalat ayyakuna al-thani yang kedua alasan kedua kalau misalnya dimaksud dengan dengan kalau misalnya yang dimaksud adalah bahwasannya Allah Ta'ala menciptakan binata minatan ternak ini dengan tangannya maka lafal ayat itu seharusnya kami ciptakan berarti ini menandarkan perbuatan menciptakan kepada diri kami dan dengan keterangan menciptakannya dengan tangan kami yaitu para binatang ternak itu sebagaimana firman Allah s.w.t tentang Nabi Adam AS apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap yang telah aku ciptakan dengan tanganku yaitu Nabi Adam AS karena Al-Quran turun dengan penjelasan bukan untuk mengumumkan sehingga tidak jelas firman Allah AS Jalla wa nazalna alaikal kitabah tibiana likul syait nah wa iza zahara butlanul qawli awal kalau sudah tampak batilnya perkataan pertama itu yang menunjukkan bahwasanya Allah ta'ala menciptakan binatang ternak dengan tangannya langsung itu batil maka tertentukan yang benar adalah perkataan kedua bahwasanya Allah ta'ala menciptakan binatang ternak sebagaimana selainnya Allah ciptakan dan tidak menciptakannya dengan tangannya dan itu yang disebut zahir al-lafuz itu yang disebut zahir al-lafuz dengan alasan yang tadi dengan alasan satu dan dua tadi jadi zahir al-lafuz itu tidak mesti memang memang zahir al-lafuz itu apa yang terbetik di pikiran langsung tetapi apapun yang terbetik di pikiran tapi bertentangan dengan korinah yang korinah atau indikasi yang sah dalam bahasa ataupun syar'i maka itu bukan zahir al-lafuz faham gak pemahaman zahir itu memang asalnya adalah apa yang terbetik di benak ketika mendengarnya seperti misalnya ketika disebut Abu Rahmat misalnya nama Abu Rahmat pemahaman zahir antum apa tiba-tiba kan ingat seseorang yang ada di pojokan tiba-tiba terbayang di benak antum dan langsung terikat di pemahaman itu itu memang zahir betul zahir tetapi ketika hal tersebut ternyata tidak sesuai pemahaman zahir antum dengan konteks yang sedang dibicarakan maka apa yang terbesit di benak antum itu bukan zahir namanya batil namanya disini ada Pak Abu Rahmat ada berapa Abu Rahmat disini oke ada Abu Jafar satu ada Abu Jafar versi Ustad dan sama-sama di Torik pula Masya Allah nah sekarang misalnya akhir antum melihat Ustadz gak misalnya nanya ke Kang aduh lupa Kang Pujo misalnya Kang antum melihat Ustadz gak nanya Ustadz siapa Ustadz Abu Jafar terbayang di benak antum tiba-tiba Abu Jafar beliau ini memang pemaham zahir yaitu yang zahir langsung di benak antum itu zahir versi antum tapi ini zahir atau batil hakikatnya batil karena korinah korinah yaitu berupa keustazan yang anda sebutkan itu bukan kesana ngacunya Ustadz Abu Jafar antum pasti tahu ada gak Ustadz Abu Jafar lain selain Abu Jafar beliau yang antum tidak ada di torik lagi tidak ada lagi maka langsung antum harusnya pemahaman zahir antum ke Ustadz Abu Jafar cecep rahmat gitu kan ya benar gitu ya maka kalau misalnya tiba-tiba di benak antum Ustadz Abu Jafar beliau ini gulung ini bukan pemahaman zahir yang benar ini gak disebut zahir artinya disebut batil seperti yang inilah seperti inilah maka yang benar adalah Al-Qawlusani dan Al-Qawlusani itu bukanlah ta'wil bukanlah ta'wil melainkan dia zahir pemahaman zahir bukan ta'wil kenapa bukan ta'wil karena memang seperti itulah bahasa Arab asalnya jadi kalau tidak ada penyelewengan makna maka gak ada bukan ta'wil ini zahir Allah Ta'ala menciptakan binatang terak sebagaimana selainnya dan tidak menciptakannya dengan tangannya tetapi menyandarkan suatu perbuatan ke tangan itu seperti menyandarkan perbuatan tersebut ke diri jadi pengungkapan tentang diri dengan ta'bir tangan kadang-kadang dengan ta'bir wajah dalam bahasa biasa seperti itu pengungkapan suatu hal yang global itu dengan salah satu komponennya atau salah satu hal yang berkaitan dengannya dan terfahami bukan hal yang berkaitan dengannya saja tapi zat global tersebut contoh solat solat kadang ditakbirkan dengan sujud kadang-kadang itu artinya itu artinya apa ditakbirkan dengan ruku' dengan sujud kenapa disini karena itu termasuk hal yang penting dari solat ya gitu kan bimuktadul lughatil arabiyyah merupakan konsekuensi dalam ruguh arabiyyah dikhilafi ma'udhifat ilal nafsi wa'udhiyabil ba'i ilal yad berbeda halnya kalau misalnya diidofahkan kepada diri langsung yaitu kepada fa'ilnya langsung dan diberikan alat atau perkakas transitif dengan huruf ba dengan huruf ba disandarkan kepada tangan maka ini beda fatanabbah lil faruqi maka apa tanabbah ini artinya apa tanabbah warning perhatikan perhatikanlah perhatikanlah perbedaan tersebut ini perbedaan yang tipis bagi banyak orang agak sulit sedikit untuk memahaminya tapi bagi yang sudah paham dia akan merasa sebenarnya ini mudah sekali lagi banyak sekali hal yang dirasa sulit bukan karena sulitnya zat tersebut tetapi karena memang belum terbiasa fa'innat tanbihal ilfuruqi bainan mutasyabihat sesungguhnya perhatian terhadap perbedaan perbedaan dari hal-hal yang mutasyabihat hal-hal yang samar-samar min ajwadi anwa'il ilm diantara seindah-indah macam ilmu betul itu kenapa disebut seindah-indah karena ketika antum memahaminya antum merasakan sesuatu yang sangat berharga memahami perbedaan antara ini hak dengan subhat ketika antum menemukan jawabannya itu antum akan merasa kepuasan dan sensasi yang masya Allah begitu makanya wajar wajar kalau ada beberapa tulab orang dulu belajar sama ustad-ustad yang bersubhat dulu fanatik dengan ustad-ustad tapi ketika tahu itu subhat ketika tahu jawabannya dia membenci dengan ustad tersebut ternyata ustad ini dipusaya dulu kenapa kena mendapatkan sensasi seindah-indah macam ilmu ini iya seseorang itu ketika dia berada di kegelapan dan dia mengira itu sudah terang eh ternyata ada yang jauh lebih terang maka ketika dia berpindah ke hal yang jauh lebih terang dia akan melihat ini gelap sekali jelek sekali ini padahal dulu dia menyangka itu terang begitu makanya mendingan jadi orang itu apa adanya gitu loh biarin orang sebel sekarang tapi nanti ketika dia tahu jawabannya dia ngerti dia justru akan mencintai kita tapi kalau dari ke awal kita pura-pura ya apa namanya bahasa ini ya talawun warna-warni ya gado-gado ya itu nanti kalau orang-orang tahu jawabannya subahatnya dari kita itu kita yang bakal dimusuhi nantinya begitu ya kemudian dan dengan 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 sikap tanbih memperhatikan furuk yaitu perbedaan-perbedaan antara hal-hal yang mutasabihat itu akan menjadikan banyak muskilah banyak permasalahan itu ya zul hilang insyaAllah ya semoga Allah beri taufik insyaAllah tapi sejujurnya ini yang poin ini bagi Aikwan sekalian agak berat gak Aikwan gimana Syekh Abu Rahmat gimana menurut menurut antum gimana agak lumayan atau ringan tersibak 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 MasyaAllah jadi tira-tira subahatnya telah tersibak pas mudah mau selesai Pak Neman seger MasyaAllah ya kita lanjut habis ini kashatul subahat insyaAllah wa sallallahu wa rahmat wa ala alihi wa sahbihi hajma'in terima kasih terima kasih terima kasih